hai oke teman-teman selamat datang lagi di jhb design kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya bikin logo yang tadinya jpeg jadi berbahan das bukan jadi berubah ke format itu itu faktor gitu bisa diganti-ganti warnanya Oke enggak usah lama-lama langsung aja videonya Hai di sini aku udah dapet satu bahan ya buat kalian yang belum tahu ini tuh logo timnas wales di sini tuh bahan dasarnya jpeg kalau kita zoom pasti bitmapnya kelihatan kotak-kotak kayak gini ya di pinggirnya kotak-kotak dan ini nggak bisa diganti warnanya karena ya di tools untuk ganti warna itu tak ada pilihan warnanya ya nah disini juga enggak bisa di-ungroup jadi gimana sih caranya ngetrace gambar supaya bisa diganti warnanya misal kita kasih warna biru tetep enggak bakal berubah warnanya tetep karena dia format dasarnya masih jpeg ya jpg itu gambar belum faktor karena kalau di Corel draw itu kan harus faktor ya supaya bisa diganti warna langsung aja ini tuh untuk trace supaya cepat ya gampang banget teman-teman kalau temen-temen udah tahu caranya nih Oke setelah caranya temen-temen tinggal ke trace bitmap di trace bitmap ini ada yang namanya outline trace Oke nah temen-temen di outline trace ini ada banyak banget pilihan mulai dari line art logo detail logo clipart low quality image image high quality image nah desain kalau aku tuh untuk ngetrace gambar aku tes dulu misal dia kalau tapi kalau pilingku untuk gambar kayak gini biasanya langsung di trace pakai low quality image ya kita tes aja langsung nih gambar dasarnya disini udah kelihatannya before and after jadi disini sebelum di edit dan disini setelah sorry disini sebelum di trace nah disini ini setelah di trace gitu temen-temen hasilnya lah lumayan lumayan detail lah Hai temen-temen ya untuk hasil trace maka trace out otomatis tuh lumayan bagus kalau temen-temen mau tahu hasil dari high quality image bisa temen-temen ganti ya nah nih high quality image tergantung kebutuhan temen-temen mau high quality image atau eh low quality image cek aja biasanya aku pakai low quality image kalau mau dicetak temen-temen jangan lupa setting di color sini diganti di CMYK Oke kalau itu kan tadi RGB kalau aku biasanya buat dipercetakan tuh pakai CMYK kita langsung klik Oke aja nah ini dia teman-teman hasilnya ini hasil sebelum di trace sini sudah di trace kelihatan ya temen-temen sini ada kayak apa ya ada kayak perbedaannya tuh inilah temen-temen bisa bedain hasil fresh otomatis memang dari aplikasi Corel file draw nya ada ini dia hasil trace otomatisnya temen-temen terlihat dulu ah mungkin biar bisa temen-temen lihat perbedaannya aku mau ganti warnanya dulu ya kita kasih warna kuningnya mungkin nah kayak gini temen-temen jadi kalau udah di trace temen-temen bisa ganti warnanya gitu loh bisa temen-temen lihat ini temen-temen bisa ganti bebas warnanya bebas sesuka temen-temen Oke untuk tutorial trace otomatis yang memang udah disediakan dari Corel draw mungkin sekian dulu temen-temen mungkin besok aku bakal bikin tutorial tentang gimana caranya kita trace manual gitu ya biasanya kalau mungkin untuk temen-temen yang pengen cari singkat yang pengen cari singkat supaya cepet gitu ya edit warnanya bisa ya pakai trace otomatis ini gitu udah memang disediakan sama aplikasi di Corel draw nya sendiri gitu temen-temen ya mungkin atau temen-temen kepengen aku bikinin tutorial tutorial apa yang lain bisa klik atau tulis di kolom komentar ya Oke temen-temen aku dari GHB desain sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati